bismillahirrahmanirrahim walaupun banyak kegiatan tetapi sama undangan Bapak sudah memperhatikan madrasah kami dan kepada Ibu Bendahara dimohon untuk mempersiapkan segala sesuatunya karena EDNRKM ini adalah harus sintonisasi dengan keadaan pembiayaan pada tahun ini tidak lupa pada wakti Ibu Buru yang saya menghormati terima kasih waktu yang seharusnya Ibu-Ibu semuanya beristirahat kita tahu bahwa di dalam penyusunan EDNRKM ini kita mulai ke dalam 8 standar pendidikan yang pertama adalah standar isi di sana gimana standar isi ini dari mulai perikulum terus pengalokasi waktu untuk PBM remedial, layanan-layanan pengayaan dan sebagainya terus penyediaan kebutuhan pengembangan pribadi peserta ini yang kedua itu standar proses di dalam standar proses itu adalah tentang administrasi guru diantaranya selabus yang harus sesuai atau relevan kemudian RPP yang harus dirancang untuk mencapai pengenalan jarang luar efektif sesuai dengan kebutuhan peserta didik kemudian yang terakhir adalah supervisi dan evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan yang ketiga adalah standar kompetensi lulusan pendidik peserta didik dapat mencapai target akademis yang diharapkan kemudian standar pendidik dan tenaga kependidikan kemenungan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan itu di kita sudah memadai kemudian standar sarana dan prasarana ini standar sarana dan prasarana madrasa itu sudah memadai kemudian untuk ulang pepustakaan itu sudah dipandang cukup kemudian untuk pendahara ini harus diperhatikan perlu juga dimasukkan ke dalam anggaran bahwa kita banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama terutama yang bersantutan dengan peserta didik terutama di sana kentangan rambut